Bupati Kudus lakukan inspeksi dan TPA Tanjung Rejo Sida ikut dari respon Bupati, soko aduan warga nge-naik kebocoran limbah sampah nganti nimbul na bau sing ora ena, lan rusak tanduran warga sekitar Bupati Kudus Hartopo didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup ninjau langsung lokasi TPA, soko anone aduan warga nge-naik kebocoran banyu limbah TPA nganti nimbul na mambu sing ora ena, lan nyemari tanduran sekitar Neng lokasi saluran banyu iku Hartopo ngecek saluran TPA sing sifate durung permanen lan saluran banyu ning jobo TPA, lan ugo tanduran sekitar TPA Soko pengecekan iku Hartopo nge-naikin aduan ora bener Sa wisye ditelusuri nganti ning ngisor, saluran TPA wis ketoto karup api Lan ugo onone keluhan mambu sing diakibat no kebocoran, ternyata ora bener onone tanduran ning sekitar ugo iseh ureb subur lan seger Nyi kapi onone rembesan utawa kebocoran pager Hartopo ngintruksi no OPD ngenai kanggo merbaiki pager pembatas Salianiku Hartopo ugo bakal nggawe saluran permanen ning jero TPA ning anggaran perubahan rongew telulikur Keluhannya aduan dari masyarakat katanya ada bau, bau limbah disitu Ternyata tidak ada bau sama sekali Dan tanamannya katanya tidak bisa ditanam, tidak bisa hidup Ternyata tanamannya jadi semua hidup semua Dan sepanjang pager tali tinggi untuk TPA Hanya ada kebocoran sekitar kurang lebihnya 4 sampai 5 meter Itu kebocoran rimbes saja Ya rimbes saja karena pembangunan ini adalah pembangunan 2015 Maka saya nanti diperubahan untuk Pak Kepala Dinas Saya suruh membuat untuk saluran yang permanen Ngenai pengembangan TPA Tanjung Rejo Harta pengharap naonone investor Seng ngelirik kanggo didadik no panggon pengolahan limbah Seng dui nilai ekonomi Pemkap kudus ugo lagi berupaya merluas area TPA Sainggo iso nampung volume sampah luah akeh meneh Mas Rukin, Simpang Lima TV